assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi nih bersama gua nah di video kali ini gua mau berbagi tutorial nih gimana caranya membuat sirkulasi air terjun pasir menggunakan power head ya Oke simak ya videonya sampai selesai nah seperti biasa kita membutuhkan FIFA Aquarium ya atau pipa bening dan selanjutnya sambungan pipa L Oh iya untuk bagian bawah sebenarnya ini ukurannya kurang panjang ya ini terlalu pendek banget gitu tapi kita akan coba nih mudah-mudahan bisa ya Nah selanjutnya kita membuat lubang segitiga di pos tengah-tengah cipa bening yang bagian bawah ini ya sebenarnya nih mudah saja sih cara menggergajinya itu enggak susah kayak yang di video karena gergajinya disini udah jelek gitu jadi agak susah dan hasilnya aja kurang rapih gitu tapi kita akan usahakanlah mudah-mudahan bisa buat digunakan nantinya nah untuk selanjutnya kita membutuhkan yang namanya tutup box makanan ya bekas makanan ini untuk nantinya kita tempel di lubang segitiga yang kita buat tadi nah seperti ini ya usahakan disini pengelemannya harus benar-benar rapat gitu nah lalu kita gunting sesuai di Viva ini ya gunting dan nanti kita akan rem lagi selamat menikmati selamat menikmati nah disini terpaksa gua menggunakan puntung rokok nih agar pengelemannya itu tambah kuat ya karena tadi kan ketika memotong pipanya itu enggak rapih oh iya gua lupa nih ngomongin masalah powerhead disini gua memakai powerhead yang PH nya 1200 ya atau 1000 liter per jam dan sebenarnya terlalu besar ya untuk digunakan di tank 30 gitu karena gua mau membuat air terjun pasirnya itu di tank 30 cm saran gua sih pakai yang kira-kira 400 atau 600 liter per jam oh ya disini kita membutuhkan juga yang namanya corong bebek dan selang kita masukkan ke bagian pipa bawah ya tapi kita kasih seal tip dulu agar kencang nantinya nah langsung kita sambungkan saja di bagian pipa bawah dan masukkan ke lubang aerator yang satunya nah kira-kira hasilnya seperti ini ya bro sirkulasi air terjun pasir yang menggunakan powerhead oke langsung aja kita tes mudah-mudahan bisa ya nah ternyata bisa ya bro cuman disini kekurangannya dari corong bebek atasnya gua tadi gua rubah ya agak kurang rapih dan bagian bawah juga agak kurang rapih juga nah pasirnya ini terlalu sedikit ya jadi nggak numpuk lipas bagian lubang mata jet atau lubang segitiga itu oke kira-kira hasilnya seperti ini terima kasih sudah menonton videonya jangan lupa like dan subscribe ya bro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh simpan bayb inclusive temanku selesai spojek HELP Terima kasih.